Intro Kabupaten Karimun sukses menjadi tuan rumah penyelenggara seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-10 tingkat Provinsi Kepri yang digelar mulai tanggal 9 hingga 14 Mei 2023 Penutupan STQH Kepri ke-10 sukses digelar di Astaka Utama Panggung Rakyat Putri Kemuning, Kostal Area Kabupaten Karimun pada minggu malam Intro STQH Kepri ke-10 itu resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina Kota Batam berhasil mempertahankan gelar juara dengan menduduki peringkat teratas sebagai juara umum Sementara tuan rumah Kabupaten Karimun berhasil menduduki peringkat ke-2 dengan perolehan skor 38 poin Kemudian disusul oleh Kota Tanjung Pinang sebagai juara ketiga dengan skor 22 poin Sedangkan untuk juara ke-4 diraih oleh Kabupaten Lingga dengan perolehan skor 18 poin Lalu disusul Kabupaten Bintan dengan skor 16 poin Selanjutnya untuk juara ke-6 diraih oleh Kabupaten Natuna dengan perolehan skor 9 poin Dan Kabupaten Kepulauan Anambas harus berlapang dada menerima posisi juara ke-7 dengan perolehan skor 5 poin Beringkat ke-7 Kabupaten Anambas 5 poin Beringkat ke-6 Kabupaten Natuna 9 poin Beringkat ke-5 Kabupaten Bintan 16 poin Beringkat ke-4 Kabupaten Lingga 18 poin Beringkat ke-3 Kota Tanjung Pinang 22 poin Beringkat ke-2 Kabupaten Karimun 38 poin Menetapkan Kota Batam sebagai juara umum pada STK 10 tingkat Provinsi Kepong Riau tahun 2023 Penutupan STQH Kepri ke-10 ditandai dengan penyerahan piala bergilir kepada juara umum Yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina Kepada Wali Kota Batam Muhammad Ruri Serta didampingi oleh Bupati Karimun Aonur Rafik Dengan keberhasilannya sebagai juara umum Kota Batam tentunya kembali mendulang kejayaannya di tahun lalu dengan menerima piala bergilir Dalam kesempatan tersebut Bupati Karimun Aonur Rafik mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya Dan sebesar-besarnya kepada kapilak se-provinsi Kepri Yang telah memberikan kontribusi luar biasa selama pelaksanaan STQH Kepada seluruh kapilak Kabupaten Kota se-provinsi Kepong Riau Kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Sebesar-besarnya atas partisipasi dan kontribusi Yang luar biasa dalam acara ini Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina berharap Agar perhelatan STQH ini menjadi sebuah motivasi dan semangat masyarakat provinsi Kepri Untuk semakin mencintai Al-Quran sebagai tuntutan dan pedoman hidup di dunia dan akhirat Marlin juga turut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Karimun Sebagai tuan rumah Serta seluruh panitia dan juga masyarakat yang telah menyukseskan pelaksanaan STQH ke-10 Tingkat Provinsi Kepri tahun 2023 Acara pun berakhir dengan suasana kemerihan pesta kembang api Yang menghiasi langit di daerah berjuluk bumi berasam tersebut Para Devanti, GoTV News melaporkan